Soksi ini adalah garda terdepan sejak kelahirannya dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan idologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta kebenekaan. Semua media sosial kita sudah memiliki, apakah itu lebih, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, semua jenis media kita sudah punya, termasuk TV Soksi tingkat nasional punya. Ya itu kan ada Ormaste ya, jadi setiap tahun itu badan kesatuan politik bangsa itu menyelenggarakan kegiatan yang diikuti oleh semua organisasi kemasyarakatan. Bagaimana organisasi masyarakat itu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai inovasinya lah, dengan berbagai kreatifitasnya. Bagaimana agar Ormas yang bersangkutan diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, salah satunya saya mencoba dari sekian banyak kegiatan emas, kita melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan mensosialisasikan sebuah desa wisata. Dimana di dalamnya kita mengangkat potensi budaya, potensi sumber daya alam, dan kehidupan tradisional masyarakat yang ada di tengah-tengah lingkungan itu. Dan kita angkat melalui media sosial, durasinya sudah ditentukan, jadi dinilai oleh panitia independen yang dilakukan oleh kesempatan. Dari sisi tema, dari sisi waku, dan lain sebagainya lah, saya juga tidak tahu-menahu, tiba-tiba Ormas Soksi mendapat penghargaan Ormas terfavorit. Yang menentukan kan tentu, ya Dewan Juri juga tergantung, kan dilewat siswa media itu. Jadi semacam itulah, jadi tidak bisa diprotes oleh siapapun karena publik yang menentukan. Saya masuk ke dalam kegiatan itu baru pertama dan sekaligus merebut juara favorit. Sebagai sebuah Ormas penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, ya Alhamdulillah lah, berarti itu ada pengakuan dari masyarakat dan menjadi sebuah legitimasi bagi Ormas kemasyarakatan Soksi. Jadi, kan itu sebuah penghargaan yang tidak disangka-sangka, kita bekerja-bekerja biasa saja lah, tidak mengharapkan sesuatu. Tapi begitu kita memperoleh, ya tentu ini menjadi kebahagiaan dan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar Soksi. Jadi, bagaimana kita lebih hiat lagi hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat diwas. Kan buat apa Ormas itu hadir tapi tidak bisa memberikan manfaat.